Halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama mama ciriwis channel Hai kawan youtubeku kali ini mama ciriwis mempunyai ini udang dan udang ini ya udang udah sudah bersih sudah bersih sekali ini ya ini kira-kira ada 250 gram ya dan ini udangnya lumayan besar bagaimana cara mama ciriwis mengolahnya ikuti ya videonya supaya kalian tidak gagal paham dan sekarang udang ini akan saya beri sedikit bumbu supaya nanti tidak hambar bumbunya ya dan bumbu yang mama ciriwis gunakan itu semuanya bumbu tabu bukan bumbu ini ya jadi tidak menggunakan bumbu yang macam-macam seperti ini saja ya lalu kemudian disini juga saya mempunyai bahan lainnya diantaranya disini ada mentimun ini mentimunnya udah saya cuci bersih kemudian saya iris seperti ini ya udah saya iris-iris seperti ini kemudian disini juga ada bakso sapi ini bakso sapinya juga sudah saya iris seperti ini ya lalu kemudian ada juga tahu nih tahu kulit atau tahu kempong ya jadi tahu yang tidak ada isinya seperti ini juga sudah saya cuci bersih kemudian sudah saya iris seperti ini lalu ini ada paprika jadi ini ada paprika mirah hijau dan kuning semuanya sudah siap untuk diolah ya lalu saya menggunakan tomat untuk bumbunya dan kemudian disini juga menggunakan ini saus tomat jadi ini bukan saus sambal ya jadi saus tomat kalau nanti akan saya beri sedikit ini sambalnya untuk perasa cabainya karena memang ini sambalnya buat olahan masakan ya ini disambal juga sudah ada bawang putih bawang merah dan juga ada tomatnya Oke siap untuk mengolahnya masukkan terlebih dahulu minyak makannya setelah panas masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya bumi sampai harum lalu kemudian masukkan disini udangnya setelah udangnya masukkan juga tomat ini tomatnya sudah saya buang bagian kulitnya ya jadi ini kalian lihat puluh sobatnya ini udah bersih seperti ini ya lalu masukkan juga bakso sapinya lalu tambahkan saus tomat ini masaknya diaduk-aduk ya aduk-aduk lalu masukkan juga tahu kempong tambahkan sedikit air lalu tambahkan sedikit sambal lalu disini saya tambahkan juga cuka masa dua sendok makan ini sudah tercium bau harumnya ya cicip rasa terlebih dahulu tambahkan gula putih 2 sendok teh ungkep sebentar ya seperti itu ya lalu kemudian masukkan ini paprikanya karena ini sebenarnya paprikanya tidak perlu dimasak tidak apa-apa ya nah kemudian setelah itu timurnya cukup seperti ini cukup simpel ya cara memasaknya kalian boleh mencoba kreasi dan resep dari paprik ini akan saya tambah di sini akan saya tambahkan tepung jagungnya jadi siap untuk dihidaskan ini ya ini ya sekarang tumis tumis yang baru kita buat kita pindahkan ke piring saji seperti ini ini sangat terlihat benar-benar cantik dan rasanya itu memang benar-benar enak ya jadi ini merah bukan karena merah cabe ini merah dari tomat dan saus tomat ya jadi ini rasanya ada kecutnya ada sedikit manisnya dan tentunya gurih selamat menikmati silahkan share ke media media sosial kalian tentunya yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati